Intro 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 Bahwa Toyota ini memang selalu berjoin dalam setiap pameran otomotif di Indonesia Yang memang kami melihat ini merupakan sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan terkini Terkait dengan perkembangan industri otomotif, terkait dengan perkembangan teknologi otomotif khususnya teknologi Toyota Dan Toyota melihat bahwa ajang pameran motor show ini khususnya IMS itu ajang juga untuk bisa mendekatkan diri dengan konsumen Yang menarik tahun ini di IMS 2017 sebelum-sebelumnya Toyota itu selalu punya pakem panggung itu adalah putih, silver gitu ya Tapi kali ini sesuai dengan spirit, let's go beyond ya Sebuah spirit yang terus kita dengung-dengungan selama 2 tahun terakhir Jadi boot Toyota yang biasanya warnanya silver, putih Kita ubah jadi hitam, totally hitam Dengan ada gimmick-gimmick warna biru, merah gitu ya Kenapa warna hitam dipilih? Ini kami selalu melakukan activity research, survey kepada setiap pengunjung Dan umumnya kami mendapatkan insight adalah Harapan dari konsumen boot itu lebih premium, lebih modern, lebih elegan Dan itu direpresentasikan dengan warna hitam Berapa produk yang dipamerkan oleh Toyota? Yang pasti memang Toyota punya line up produk yang sangat luas Dari mobil ya Agia sampai mobil komersial Tapi kali ini Toyota hanya membawa mobil-mobil passengers Ada 20 unit Ada 20 unit display yang kita pajang Dan saya dengar juga dibagi zona, zona apa? Jadi yang pertama ada segmen namanya active zone Zona active Ini diperuntukkan bagi segmen konsumen yang memang sangat aktif Atau co-millennial, anak muda Di situ ditaruh ada beberapa model kita Seperti misalnya Agia, Calia, Yaris Itu ada di taruh di situ Yang kedua ada zona yang namanya zona modern family Di sini model-modelnya ada Sienta Ada Innova Ada Veloz Dan ini merupakan mobil-mobil yang memang dibutuhkan oleh konsumen Ada zona yang ketiga adalah zona adventures Zona petualangan Kalau ini sudah pasti tentunya isinya adalah mobil-mobil SUV-nya Toyota Ada Fortuner, Rush, dan juga ada Hilux Hilux dimasukin di zona adventures Karena memang Hilux ini selain memang kita peruntukan bagi komersial Tapi Hilux ini juga bisa dipakai untuk private Yang menarik adalah misalnya Ada area-area yang memang bisa mengakomodir kehadiran keluarga Kita punya zona-zone Kalau tadi 4 zone ini melambangkan produk Tapi ada zona istilahnya zona bukan transaksi ya Zona dimana konsumen bisa berinteraksi dengan jajaran value chain-nya kita Ketemu dengan salesman dan lain-lain yang lebih homey Artinya pengen tahu soal produk-produk Toyota ya? Ya, bukan hanya produk Bukan hanya produk Tetapi juga mengenai layanan purna jual Ada kita bawa juga Divisi mobil used car Mobil bekasnya Ada kemudian leasing company-nya Ada perusahaan pembiayaan Ada insurance Sehingga konsumen bersama keluarga datang Itu nggak perlu repot-repot Semua informasi sudah ada Bukannya sekedar produk Tapi juga total paket Jadi akan sangat gampang Pengenjung datang Dan mereka semua Kebutuhan pengen tahu Dan memang bukan itu saja Boot-nya Toyota ini memang didesain agar juga lebih hangat dan homey Sehingga anak-anak Itu bisa Apa? Bermain ya Lapang Tidak ada Apa istilahnya Ketinggian yang berbeda Yang bisa menyebabkan orang jatuh Memang kita sengaja bikin flat Bagi anak-anak Apa ganza? Demikian bincang-bincang kami Dengan Bang Ruli PR Manager dari Toyota Astra Motor Sebagai APM Toyota di Indonesia Terima kasih Bang Ruli Oke Sampai jumpa Sampai jumpa